Pemirsa dan menyaksikan update, saya Kevin Egan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan surat permohonan cekal atas nama Bambang Irianto, Wali Kota Madiun, ke Direkturat Jenderal Imigrasi. Sebelumnya KPK juga telah menetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi megaproyek pasar besar Kota Madiun, Jawa Timur, periodi 2009 hingga 2014, yang menghabiskan dana sebesar 76,1 miliar rupiah. Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati menjelaskan permohonan cegah dan tangkal kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto itu, untuk mempermudah pemeriksaan KPK jika sewaktu-waktu membutuhkan keterangan, yang bersangkutan bisa dengan cepat dihadirkan. Pencekalan itu resmi diterbitkan sejak tanggal 7 Oktober 2016. Selain Bambang, nama lain yang juga ikut dicekal adalah Boni Laksamana. Emang nggak ada hubungannya, karena itu orang... Untuk yang terkait dengan kasus pasar besar Madiun, per tanggal 7 Oktober 2016, KPK sudah memohonkan cekal atas nama Bambang Irianto, tersangka, dan kemudian atas nama Boni Laksamana, saksi.